Putehdi, 35 tahun, salah seorang janda fakir miskin di desa Kutatring, kecematan Darul Makmur, Nagandraya, pada selasa 13 Agustus 2019 lalu, telah meninggalkan gobuk reyot yang ia tempati selama ini. Pemindahan itu menyusul dengan adanya rumah singgah yang diberikan kepada Putehdi untuk ditempati sementara waktu hingga yang bersangkutan memperoleh rumah bantuan yang saat ini sedang dalam pengurusan oleh pemerintah setempat. Kesehariannya ia bekerja sebagai petani dengan menanam kacang panjang, bayam, dan pisang untuk dijual demi kebutuhan hari-hari. Kondisi gubuk yang ditempatinya sudah sangat tidak layak huni, di mana atap yang terbuat dari daun rumbia sudah mulai bocor, sedangkan dindingnya terbuat dari plastik dan cabang kayu. Pada hari ini kita melakukan relokasi bagi nenek Putehdi, selama ini kan beliau tinggal di buku reyot yang lagi viral. Pada dasarnya kegiatan ini bukan karena viral, memang ini karena kepedulian pemerintah terhadap warganya, mungkin ini terkendala dulunya hanya karena administrasi. Beliau ini sering hidup dengan berpindah-pindah, dari Gampung Kaya Uno ke Gampung Kabupat Sapi, dan saat ini beliau berada di Gampung Kutatri. Oleh karena itu pada hari ini kita bersama-sama di sini menyediakan rumah sementara bagi beliau, rumah yang kita sewa untuk beliau tempati, selama menunggu rumah bantuan yang akan beliau terima nantinya dari pemerintah.